Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh agar selalu waspada menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden kepada Gubernur Aceh Nova Irian Shah beserta Forkopimda Aceh. Dianjong Monmata Komplek Pendopo Gubernur Aceh Kamis 16 September 2021. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat ajaran. Presiden Joko Widodo menegaskan kalau sampai lengah dikhawatirkan kasus penyebaran virus mematikan ini akan naik lagi. Sekarang jumlah kasus coronavirus di negeri ini sudah mulai melandai. Bila kembali terjadi peningkatan, tentu sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian. Dikatakan Presiden saat ini adalah masa yang sangat sulit. Karena pandemi COVID-19 benar-benar menjatuhkan perekonomian bukan hanya Indonesia, tapi perekonomian dunia internasional juga benar-benar terpuruk akibat pandemi ini. Presiden mencontohkan di Amerika Serikat kondisi masyarakat yang sudah divaksin mencapai 60%. Tapi bisa jadi karena lengah atau lalai, kini trennya meningkat lagi mencapai 100 ribu kasus per hari. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan dan harapannya penanganan harus dilakukan bersama, terukur, dan penuh kehati-hatian. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.